Oke, kembali lagi dengan saya Saya akan membagikan tips bagaimana cara menggunakan Mi Remote Nah, tentu saja Mi Remote ini fungsinya yaitu Mengganti remote perangkat yang misalnya hilang atau rusak Nah, kebetulan di Mi A2 saya A2 Lite ini mendukung yang namanya infrared Jadi, kalau misalnya ingin berfungsi tentu saja ponsel kita itu harus mendukung infrared Nah, seperti Mi 4X dan Mi 3 ya Ini contohnya saja Nah, masih banyak Xiaomi yang lain juga yang mendukung infrared Nah, jika kalian di Xiaomi-nya itu tidak mendukung Eh, bukan tidak mendukung tapi tidak ada Mi Remote Seperti ini Kalian bisa download tentunya di Play Store ya Dengan kata kunci Mi Remote Nah, ini sudah ada Tinggal kalian pasang saja Nah, ini perangkat saya sudah terpasang Jika sudah terpasang kita harus buka Mi Remote-nya Nah, ini kebetulan sudah ada LG TV ya Ini TV saya Oke, dihapus terlebih dahulu Anggap saja ini kosong ya Nah, pertama yaitu kita membuka Pencet tombol tambah remote Pilih Nah, terserah Nah, disini ada banyak pilihannya Mi TV, Mi Box, TV AC, kipas, smartbox, penerima AF DVD, proyektor, satelit China, kamera Nah, contoh sekarang ini Kita gunakan Mi Remote ini Atau HP kita ini menjadi remote TV ya Jadi kita pilih pilihan TV Nah, disini terserah Kalian mau pilih Merk mana ya Sesuai dengan TV kalian Nah, contohnya TV saya itu TV LG ya Nah, oke Nah, coba kita lihat Nih Lihat TV saya menggunakan TV LG ya Tuh LG Ya Jika menggunakan TV LG Tentu saja kita pilih LG Nah Kita mencoba TV hidup Coba Kita Ini kan posisi TV hidup Nah Maka itu kita matikan ya Coba Mati atau tidak Tadi dalam posisi nyala Nah Tekan tombol dayanya ya Kalau tombol daya ini Bisa mematikan TV Berarti Mi Remote Dalam keadaan normal ya Dalam arti Terkoneksi dengan baik Nah Lihat TV mati ya Begitu pun dengan tombol lain Misalnya Tombol menu Kita nyalakan kembali TV nya ya Kita nyalakan kembali Nah Nah Ini kan ada Tombol menu Nah Untuk mencobanya Yaitu Kita tekan menu Apakah Di TV nya juga Keluar menu Atau tidak Coba kita mulai Tekan tombol menu Nah Kita lihat Menu Menu keluar dari TV Berarti Mi Remote Sudah normal ya Mi Remote Sudah normal Ya Ini bisa di-shape Nah Oke Menu Iya Bekerja Nah Kita simpan Nama perangkat Terserah Anda Jika berhasil Jika sudah Tekan tombol Berhasil dipasangkan Nah Ini gunanya Yaitu Agar Icon Tombol LG TV Yang saya Itu yang kita Kontrol itu Yang kita tadi Pilih Ada di layar utama Ya Pilih saja Tambahkan otomatis Maka akan Keluar icon Di layar utama Pilih saja Batal ya Karena Ya Sesuai dengan Selera saja Nah Untuk Mengetes Tombol channel Itu ada Di sini Tombol Yang Iconnya Angka 1 Ya Tekan saja Makan disini Ada tombol Terserah kalian Mau Pencet tombol Berapa Ini sudah Terkoneksi Dengan baik Sekian Dan terima kasih Terima kasih selamat menikmati